Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bagas Reja Setiawan, kelas 12 AC1 Saya akan menjelaskan tentang PITOT Static System PITOT Static System pesawat terbang terdiri dari sejumlah sensor yang mendeteksi tekanan udara ambient yang terpengaruh dan tekanan statis yang tidak terpengaruh oleh gerak maju pesawat terbang Tekanan ini digunakan sendiri atau dikombinasikan satu sama lain untuk memberikan indikasi berbagai parameter penerbangan PITOT Static System Instrument menggunakan prinsip gradient tekanan udara Bekerja dengan mengukur tekanan atau perbedaan tekanan dan menggunakan nilai-nilai ini untuk menilai kecepatan dan ketinggian Tekanan diukur oleh dua komponen, yakni Static Port dan PITOT Tube Static Port digunakan untuk semua pengukuran, sementara PITOT Tube digunakan hanya untuk menentukan kecepatan udara Instrument pesawat yang mendapat masukkan PITOT Static adalah Altimeter, Air Speed Indicator, Matchmeter, dan Vertical Speed Indicator Instrument lain yang mungkin terhubung adalah komputer data udara atau air data komputer Perekam data penerbangan, encoder ketinggian, pengendali pressure regulation, kabin, dan berbagai suite kecepatan udara Static Pressure Static Pressure diukur melalui sejumlah ventilasi terletak pada titik netral aerodinamis pada bagian pesawat terbang Ventilasi diletakkan di kedua sisi badan pesawat dan dimasukkan ke dalam tabung biasa Memiliki efek untuk membatalkan beberapa kesalahan yang timbul dari posisi ventilasi Sementara PITOT Pressure PITOT Pressure diukur dalam tabung PITOT atau PITOT Tube merupakan tabung yang terbuka menghadap ke depan sepanjang sumbu pesawat Tekanan diukur dalam tabung adalah kombinasi tekanan dan tekanan statis karena kecepatan maju terbang pesawat Nah, dari pengalaman saya sendiri Untuk mengecek sistem PITOT Static ini dilakukan sebelum pesawat terbang Menggunakan alat yang bernama Air Data Tester Air Data Tester ini akan menyamai ketika pesawat sedang terbang di atas Dan untuk perawatan static port dan PITOT Tube Itu hanya dilakukan Hanya dilakukan menggunakan tekanan angin dari pressure Supaya tidak terjadi Kesalahan patal yang diakibatkan oleh kerusakan dua komponen tersebut Sekian yang bisa saya jelaskan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya